Temui ayah ibunya, minta maaf kepada beliau, cium tangan beliau, minta restu kepada beliau, minta maaf jika kemarin-kemarin kita pernah berbuat salah kepada ayah ibu kita. Ayah bunda tolong peluk putra-putrinya, jangan dilepaskan, doakan yang baik-baik. Anak-anak ini adalah buah dari ayah bunda, anak-anak ini adalah cerminan dari ayah bunda. Tolong peluk tubuhnya, jangan dilepaskan, doakan yang baik-baik. Mungkin kita pernah nyakitin mereka, kita membentak mereka, kita memaksakan gedak kepada mereka, tolong, tolong sekarang ayah bunda juga minta maaf kepada putra-putrinya. Kadang kita hilaf, kadang mungkin penat dengan pekerjaan, penat dengan bisnis. Terima kasih telah menonton! Manusia terlahir dalam kondisi yang fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dirinya Yahudi, Nasrani, dan Macusi. Jadi mohon maaf, jika hari ini anak-anak ayah bunda, anak-anak kita dalam kondisi yang mohon maaf, tidak bisa diatur, melawan orang tua, terus sering main game online, mohon maaf ada yang pornografi dan sebagainya, bisa jadi itu karena, sebab dari kita orang tuanya. Karena apa? Buah jatuh itu tidak akan jauh dari pohonnya. You have to take a risk. Kamu harus ngambil risiko. Kalau kita mau hidup, mau sukses, harus berani ngambil risiko. Benar gak? Bentar teman-teman di EJK, ah ngapain kamu orang remaja jadul, gak ikutin kita. Jangan, biarin. Jadilah remaja yang melawan arus. Melawan arus. Jangan ikutin arus. Yang hari ini mungkin hati para remaja, yang hari ini hadir dalam ruangan hari ini, yang sebelumnya masih kerasi Allah, lembutkan hati mereka. Semoga cinta ini mengantarkan kita Jangan, sampai bersujud di jananya. Jika kau lelah, maka kembalilah kawan kami. Bismillah, saya Azmin Zodian Arabisi, saya kelas 11. Kesan saya selama belajar di sini, saya merasa bahagia dan juga senang. Karena saya bisa dapat belajar banyak dari sini. Dan juga untuk kalian, teman-teman yang mau mengikuti kelas ini, silahkan ditunggu di daerah kalian masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.